Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan Cekgu R Pada video kali ini, saya akan menayangkan pembuatan martabak manis mini Simak juga tips-tips dari Cekgu untuk mendapatkan kue martabak manis mini yang cantik dan empuk Yang bisa teman-teman simak di akhir penayangan video Semoga memberi manfaat bagi teman-teman dan selamat mengikuti Bahan yang diperlukan 300 gram tepung terigu 70 gram gula pasir 1 butur telur 350 ml air Kemudian garam setengah sendok teh 1,5 sendok teh baking powder 1,4 sendok teh soda kue Ada pun bahan taburan dan olesan Saya gunakan margarin Susu kental manis coklat Keju Dan mesis Pertama kali Cekgu panaskan dulu cetakan Kemudian akan saya tinggal untuk membuat adonan Jadi saya perkirakan begitu membuat adonan selesai Cetakan sudah panas siap digunakan untuk memanggang Siapkan wadah Masukkan tepung Gula pasir Gula pasir Gerem Gula pasir Sog tepung dan tepung Gula pasir Gula pasir Agar kita kocok adonan sudah tercampur rata dan lembut siap untuk dipanggang cetakan sudah panas untuk mengetahui atau mengecek cetakan ini bisa dipakai untuk memanggang atau cetakan sudah siap untuk digunakan untuk memanggang bisa dicek dengan cara meneteskan air kalau air yang diteteskan sudah meloncat dan tidak menempel pada cetakan berarti cetakan sudah siap digunakan untuk memanggang kue martabak mini kita oles cetakan dulu dengan minyak tipis-tipis cetakan sudah siap kita gunakan kita tuang adonan ke dalam cetakan kita tekan untuk membentuk bagian tepinya kita tunggu martabak mini ini membentuk sarang sarang sudah mulai terbentuk dengan sempurna saya kecilkan apinya dulu jadi untuk awal menuang adonan kita menggunakan api agak besar setelah terbentuk sarang dengan sempurna api bisa kita kecilkan sambil menunggu waktu kita bisa menabur gula kita taburkan sedikit gula di atas permukaan kue kita tutup kuenya sambil menunggu permukaan kering sudah matang permukaan kue sudah kering berarti sudah matang siap untuk diantong selagi masih panas kita ulasi dengan margarin sedikit-sedikit saja kita beri SKM ini cepat selesai kita menabur sekarang kita tambahkan keju parah nah inilah hasil dari mertabak mini yang telah cek ku buat teman-teman bisa melihat hasilnya kita yang kita lihat bawahnya bagus ya rapi tidak gosong kuning kita lihat lagi yang lainnya tinggirannya juga manis bawahnya juga masih kuning tidak gosong ada pun tips untuk menghasilkan markabak mini dengan dasar kue yang tidak gosong pertama adalah pengaturan apinya api yang kita gunakan ketika adonan sudah dituang pertama kali dituang maksudnya api yang digunakan adalah sedang agak besar sedikit setelah sarang muncul atau gelembung-gelembung gas sudah muncul apinya kita kecilkan kemudian setelah ditaburi gula pemanggangan kue dilakukan dengan cara menutup cetakan karena nanti akan menghasilkan kue yang empuk tidak kaku kebalikannya kalau selama memanggang setelah kita taburi gula atau menunggu permukaan kue kering kita tidak tutup cetakan maka kuenya nanti jadinya kaku itu tip yang pertama untuk hasil kue yang cantik dan empuk kemudian untuk tips menggunakan cetakan yaitu cetakan harus betul-betul panas ketika dipakai jadi pastikan cetakan panas dengan cara meneteskan air jika air sudah tidak menempel dicetakan atau meloncat-loncat berarti cetakan siap digunakan jika cetakan siap digunakan sarang terbentuk juga bagus kebalikannya kalau cetakan belum panas betul dan digunakan hasilnya sarang tidak akan terbentuk dengan cantik demikian beberapa tips pembuatan martabak mini dari Jekgu semoga bermanfaat bagi teman-teman terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya jangan lupa subscribe, like, dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!